Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Saleha Untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Nando yang akhirnya memiliki kesempatan untuk mengutarakan perasaannya kepada Saleha Nah kira-kira apakah nantinya perasaan Nando ini akan menemukan balasannya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Nando Yang akhirnya menceritakan semua ini kepada Saleha Ya kawan-kawan tentang Azam dan juga keluarganya Ya awalnya Saleha tidak percaya dengan itu semua Namun apa yang Nando katakan memang benar Azam telah membohongi Saleha Bahkan tentang uang 100 juta yang Saleha kembalikan kepada penumpangnya Ternyata itu adalah memang uang penumpang itu Bukan uang pensiunan dari Pak Ramdani Hal ini membuat Saleha benar-benar sangat kecewa ya kawan-kawan Dengan Azam Karena Azam telah membohongi Saleha Selama ini Saleha menganggap bahwa Menikah dengan Azam itu adalah sebuah baktinya kepada Nenek Siti ya kawan-kawan Karena Nenek Siti menginginkan Saleha untuk menikah dengan Azam Namun setelah Saleha mengetahui semua ini Saleha pasti juga akan sangat kecewa ya kawan-kawan kepada Azam Dan juga keluarganya Selama ini Tante Dita telah melakukan banyak hal kepada Saleha Yang membuat Saleha menderita Dan hal itu ternyata dibiarkan begitu saja oleh Azam Padahal Saleha sangat percaya kepada Azam Bahwa Azam adalah orang yang baik ya kawan-kawan Namun orang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan Dan ternyata Azam memang melakukan kesalahan itu ya kawan-kawan Yaitu membohongi Saleha Dan membuat Saleha benar-benar kecewa Ya untung saja Nando mengetahui tentang semua ini ya kawan-kawan Sehingga Nando bisa memberitahu Saleha tentang apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh keluarga Azam dan juga Burianti ya kawan-kawan Sehingga Saleha pun bisa terlepas dari semua ini Dengan mengetahui semua ini Saleha akhirnya datang ke rumah Azam ya kawan-kawan Saat itu Saleha benar-benar marah dan mengutarakan kekecewaannya kepada Azam Saleha bahkan dengan tegas membatalkan rencana pernikahannya dengan Azam Karena Saleha kecewa dengan sikap Azam Hal itu membuat Azam juga akhirnya sadar ya kawan-kawan Bahwa selama ini dirinya telah banyak merugikan Saleha Dan seperti apa yang Nando pernah katakan kepada Azam Jika Azam mencintai Saleha seharusnya Azam membiarkan Saleha bahagia Bukan membiarkan Saleha selalu menderita karena ditindas terus-menerus oleh keluarga Azam Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Setelah pada akhirnya hubungan Saleha dan juga Azam berakhir ya kawan-kawan Tentunya Nando memiliki kesempatan yang sangat lebar untuk mendekati Saleha Sebelumnya memang Nando sudah diperintahkan oleh ibunya untuk mengutarakan perasaannya kepada Saleha ya kawan-kawan Karena biar bagaimanapun sebuah perasaan itu harus diungkapkan Menurut Bu Heni, Nando sebaiknya memang mengatakan itu semua kepada Saleha Entah bagaimana jawaban Saleha nanti itu urusan nanti ya kawan-kawan Yang penting Nando sudah berani mengutarakan perasaannya Namun saat itu ketika Nando hampir mengutarakan perasaannya Saleha ternyata lebih dulu dijemput oleh Pak Darmawan dan juga Burianti Untuk dibawa pulang ke rumah Pak Darmawan Ya namun di episode sebelumnya kita juga telah melihat bagaimana Nando yang memperlakukan Saleha dengan sangat luar biasa ya kawan-kawan Banyak momen-momen yang terjadi antara Nando dan juga Saleha yang membuat mereka berdua memiliki kenangan yang bahkan mungkin bisa dibilang jauh lebih indah ya kawan-kawan Mungkin setelah nantinya Nando mengetahui bahwa Saleha telah mengambil keputusan untuk membatalkan rencana pernikahannya dengan azam Nando akan memiliki kesempatan yang lebih besar lagi untuk bisa mendekati Saleha Dan bahkan mungkin mengutarakan perasaannya kepada Saleha ya kawan-kawan Karena ini adalah sebuah perasaan yang sudah lama Nando pendam Dan mungkin ini adalah kesempatan bagi Nando untuk bisa mengutarakan perasannya itu Dan jika kita bisa melihat bagaimana perasaan Saleha kepada Nando terlihat dengan jelas ya kawan-kawan Apalagi pada saat mereka berdua sedang bermain gemang api Dan saat itu Saleha berpamitan untuk menikah dengan azam Ketika Nando bertanya apakah Saleha mencintai azam Saleha terlihat gugup dan bingung ya kawan-kawan Bahkan ketika Nando menyalami Saleha saat itu Saleha melihat kesedihan di wajah Nando Saleha pun ikut bersedih ya kawan-kawan Ya Mimin yakin bahwa Saleha sebenarnya juga memiliki perasaan yang sama Seperti apa yang Nando rasakan kepada Saleha Namun karena Saleha ingin berbakti kepada Nenek Siti Sehingga Saleha pun menyangkal perasaannya itu kepada Nando Ya namun setelah semua ini jelas Kita pasti akan bisa melihat bagaimana Saleha nantinya yang akan mengambil keputusan Untuk hidup bersama dengan Nando atau justru sebaliknya Saleha malah tidak memilih keduanya antara Nando ataupun azam Nah menurut teman-teman bagaimana nih Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!